Sedara sejumlah pelajar membuat karya mural tentang pilkada damai di Kabupaten Kediri. Aksi ini dilakukan untuk mengingatkan kepada seluruh warga tentang pentingnya menjaga persatuan bangsa meski berbeda pilihan. Belasan pelajar SMA ini melakukan mural di dinding lingkungan Polsek Lemahan Polres Kediri. Mereka nampak senang menuangkan cat berwarna-warni pada lukisannya. Mereka melukis polisi saat merentangkan kedua tangannya kepada empat masyarakat yang memiliki perbedaan pilihan. Lukisan tersebut mengekspresikan tentang pilkada damai, aman, dan nyaman. Dalam aksi ini, para pelajar ingin menyampaikan tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesantuan antarbangsa. Mereka berharap agar masyarakat tidak terpecah belah hanya karena adanya perbedaan pilihan pada pilkada 2024 mendatang. Tanya itu, para pelajar ini juga melukis simbol tentang bahaya judi online. Simbol tersebut sengaja mereka buat agar tidak ada lagi korban akibat kecanduan judi online. Saya senang bisa berkontribusi untuk menyuarakan pilkada damai karena saya ada kontribusinya. Saya senang bisa berkontribusi. Dari proses kelemahan, pelaksanaan kegiatan salah satunya adalah sosialisasi tentang pilkada serentak kepada pemilih pengulangan dengan melalui sarana mural atau menggambar di dinding dengan tema-tema pilkada damai, antihuat, dan tertip lalu lintas. Maksudnya apa? Saat ini masih masa-masa kampanye ditakutkan nanti terjadi konvoy yang tidak tertip lalu lintas dan sebagainya. Untuk itu, kami menggandang dari adik-adik dari SMA satu kelemahan untuk bisa melaksanakan kegiatan ini sehingga dia nanti bisa lebih mengerti dan bisa menyukseskan bersama-sama event pilkada serentak tahun 2024 dengan aman. Selain itu, dengan adanya kegiatan ini, mereka berharap agar para pelajar juga turut serta mensukseskan pilkada 2024 mendatang. Tim Liputan, Kompas TV Kediri, Jawa Timur